Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di kesempatan kali ini bersama saya di channelnya Sobelitung bagaimana kabar kawan-kawan semua ya tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya yang mana di kemalut wabah COVID-19 yang sedang mau apa di seluruh dunia semoga kita terhindar dari wabah virus yang menakutkan di kesempatan malam hari ini mau unboxing sebuah real UL yang mana saya beli udah berapa hari yang lalu ya saya beli di toko setempat ya maksudnya di wilayah demiswi saya inilah dari penampakan real UL hammerhead plengker 1000 yang mana real UL ini konon katanya termasuk real yang termasuk murah namun berkualitas ya ya inilah penampakan dari yang akan saya unboxing di kesempatan malam hari ini ini dia hammerhead plengker 1000 ya baik langsung saja kita akan membuka box dari real hammerhead Hai ya ini dia Hai inilah penampakan dari real hammerhead plengker up set seribunya ya ya hai 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 wuuh ya dia penampakan ya Hai begitu mewahnya dan untuk handle-nya udah hai 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 power handle oke Hai 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 saya akan saya coba sandingkan dengan marut discovery 14 lips kita coba pasangkan di joran ul 14 lips discovery wow selesai antar oke smoot wow wow sangat-sangatlah klub selaras ya nanti akan saya bacakan spesifikasinya itu bisa lebih dekat tentang real ini dia nampakkan lebih dekat dari real hammerhead 1000 penger ini untuk bodi dan bodi maksudnya untuk bodi ini dan rotornya ini berbahan grafit ya hanya grafit untuk putaran rotasi dari putarannya sangatlah smooth ya oh begitu smooth dengan power handle ya untuk rotation putaran dari handle ya berasa sangat smooth wow yuk untuk e-rollernya ini dia dual revolution anti twist line roller ini untuk bearingnya disini ada 8 stainless bar bearing plus 1 roller bearingnya ini berarti ada di bagian roller ini berarti ada bearing juga cuman saya gak akan buka ini ya karena saya gak begitu paham juga tentang mekanisme dari real ini cuman dari spek yang kita dapat yang kita ketahuin ada bearing juga di roller ini ya untuk di bagian ini ya bagian handle ini bahannya aluminium direct drive mekanis aluminium handle ini dia berbahan aluminium di bagian dalamnya ini silent track system with carbon drag washer carbon drag washer kita bukannya bagian spoolnya penampakan dalamnya stand still man scrub and man skir shop double anusit oke ya lumayan juga lah ini tuh di close-close OL sebuah oil yang sudah mempunyai ini 8 bearing stainless ya paling enggak untuk memperlambat dari corrosion dan untuk menjaga port putaran dari rotor nya ya ada lapan bearing stainless ya cuman sampai segini ini aja aja ini aluminium juga nih ya lumayan enak untuk masalah harganya cek juga ya nanti di toko-toko online pas saya beli ini juga saya mempatukan di toko online dan pas saya lihat-lihat di toko peralatan pancing yang ada di tempat saya maksudnya di Tanjung Badan Belitung dan saya udah juga lihat-lihat juga dan pas saya lihat ada penampakan dari ini langsung saya kan memang saya juga udah lama juga tertarik dengan real ul hammerhead flanker 1000 ini ya lumayan lah itu kelas-kelas real ul yang terjangkau di dalam box ini cuma ada ini panduan ini bagian-bagian part nya skematik dari sistem kerja dari real ini nah seperti inilah dan saya cek di toko online dan saya tanya di offline nya ya hitung-hitung gak job beda malahan paling ya 5000 lah untung-untuk yang punya tokonya karena udah saya terus saya ini kan harganya kan saya cek juga di toko online di bukalapak cuman saya gak beli online karena di dalam situasi seperti ini ya mungkin karena pengirim juga lama dan mungkin juga kita gak tau juga nanti kan paket-paket disana karena wawah COVID-19 yang sedang wawah ya fast saya lihat di toko offline di tempat saya ada real ini langsung saya tertarik dan dananya udah lama saya tabung ya demikian lah penampakan lebih dekatnya real hammerhead planker 1000 untuk kapasitas senarnya nanti ada di speknya nanti kan di dalam book ini ada untuk yang biasanya untuk class class ul biasanya kita pakai dari 0,6 sampai 0,8 dan PE1 ya tuh ukuran PE-nya untuk informasi dari maksimal drag nya 10 lips atau sekitar 4,5 atau sekitar 5 kilo 4,5 4,5 kilogram untuk maksimal drag wah mantap wih wah hammerhead planker yang merupakan reel yang udah lama saya incar-incar juga nih ya karena mungkin untuk kualitasnya bisa diandalkan juga diadu dan untuk harganya juga ya terjangkau ya untuk kita ya demikianlah unboxing saya mengenai reel hammerhead planker set 1000 ini ya saya ucapkan terima kasih telah menonton channel saya buat para rekan-rekan yang telah support channel saya saya ucapkan terima kasih banyak dan juga buat para rekan-rekan yang baru bergabung selamat bergabung ya dan mohon dukungannya ya channel saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati